Pemprov Jawa Barat Untuk memberdayakan masyarakat pedesaan secara syariah hingga akhirnya meningkatkan taraf hidup mereka, pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengejawantahkan kerjasama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS dalam bentuk desa Kacida. Kacida merupakan singkatan dari KDEKS Community Development. Menurut Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, saat ini berbagai desa di Kabupaten Ciamis yang menerapkan program desa Kacida. Pada tahun 2025 pihaknya akan menerapkan program tersebut di Garut, Kuningan, dan Cianjur. Targetnya pada tahun 2027 semua desa di 27 kabupaten dan kota di Indonesia sudah menerapkan sistem syariah. Menurut Yuke, keuangan di desa Kacida tersebut didukung oleh business dan secara ekonomi menghindari riba. Dan mudah-mudahan ini bisa menyeturut di tahun 2027 sudah semua keuangan kebuatan. Dan ini keuangannya didukung dari BASMUS. Intinya apa? Pertama, itu kebudayaan ekonomi masyarakat desa. Semua sektor, pendidikan, kesehatan, sosial itu dilaksanakan di sini. Dan yang pasti secara ekonomi, kita kemudian yang dibandingkan. Ya, tibuk-tibuk yang sudah masuk ke tingkat-tingkat desa. Nah, ini bisa dibantu dan mungkin tarap pendidikan dari masyarakat desa bisa dibandingkan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, menyatakan pihak yang mendukung program desa Kacida, termasuk dalam pembentukan inklusifitas yaitu pembiayaan melalui perbankan maupun sosial syariah. Bagus sekali ya, karena termasuk di dalam pembentukan inklusifitas tadi. Bahwa ada kan tadi yang tujuan kedua ini adalah pembiayaan baik melalui perbankan maupun sosial syariah. Sosial syariah itu kan menggunakan yang namanya ziswah. Nah, ini nanti desa ini bisa mengumpulkan dana melalui pembulan zakat, UPZN. Kemudian nanti diberikan kepada kalau yang sedangkan tentunya kepada lapan mustahiknya ya. Kemudian juga ada yang dipelola menjadi bantuan produktif. Bank Indonesia melihat ini baik dan tentunya kita akan mendorong agar ini bisa terwujud dan bisa direplikasi di tempat-tempat lainnya. Tak hanya berbagai desa di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendorong sistem syariah di pedesaan dan di perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah.